Pemirsa, keterampilan menggeluti cukur rambut mungkin banyak dikenal dengan mencukur rambut seseorang. Cukur hewan jenis domba mungkin belum banyak orang yang mengenalnya. Pekerjaan ini mulai ditekuni oleh pemuda yang kreatif di Banyuwangi. Anak-anak muda tersebut juga harus kreatif agar dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah dalam masa pandemi COVID-19. Pemirsa, inilah kegiatan pemuda yang menekuni potong rambut hewan. Rian Mahendra, asal desa Pelampang, Rejo, kejamatan Celuring sudah menekuni potong rambut hewan sejak 2 tahun lalu. Sejak pandemi COVID-19 mulai merebak ke seluruh negara. Lantaran sulit mencari pekerjaan, Rian mulai memutar otak agar bisa mempunyai penghasilan. Selain itu, Rian juga melihat permintaan potong rambut hewan di Banyuwangi sangat tinggi. Dalam sehari, Rian rata-rata dapat memotong bulu domba 15 hingga 20 ekor bahkan bisa lewi. Tarif yang dipatoknya relatif murah. Perekornya, Rian hanya memberi harga 15 ribu rupiah saja. Biasanya, Rian mendapat panggilan dari berbagai daerah seperti di Wongsorjo, Songgon, hingga Pesanggaran. Selain Rian juga masih ada belasan anak muda yang menekuni cukur rambut hewan. Mereka rata-rata masih usia muda yang produktif. Kebanyakan dari mereka juga berinisiatif mengembangkan keterampilannya untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Jasa cukur ini saya, katanya itu, siapa yang mengundang lah. Kita menuju ke tempat kita yang mengundang. Terus, untuk tarif dan ongkosnya biasanya menyesuaikan lokasi dan berapa ekor yang akan dipotong. Jadi, tiap lokasi tidak sama. Kalau ada selicihnya, itu tidak banyak. Ibaratnya cuma gantinya bensin lah. Gambing khususnya yang jenis domba. Kalau gambing Etawa, Jawa itu tidak pernah ada yang dicukur lah. Kira-kira kurang lebih 2 tahun. Awal Corona itu loh, Pak. Awal Corona masuk di Indonesia. Kalau jarannya dekat itu Rp10.000, itu wilayah dekat lokasi desa saya. Kalau ibaratnya agak jauh sedikit, nanti ada ongkos bencinya Rp10.000. Kalau memang jauh, biasanya langsung saya global berrekor Rp15.000. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Dari Banyuwangi Jawa Timur.